Terima kasih. Kalau hari raya, bikin baju hanya dibelikan cuma dua-dua. Terus kalau kamu pengen baju satu lagi, udah sekarang membatik. Bikin batik untuk melangsang. Nanti setelah laku, ibu belikan lagi bajunya. Demikian pula dengan Hajah Cicih Ruaidah. Bersama dengan suaminya, ia telah mengelola usaha batik selama puluhan tahun. Hampir semua anggota keluarganya dilibatkan dalam usaha pembuatan batik ini. Kalau saya itu batik tahun tujuh tiga, udah belajar gitu batik, udah bisa batik. Anak saya malupun itu yang bungsu, saya punya anak-an dua itu yang bungsu. Udah pandai itu semuanya. Antara obat-obatan, antara batik, menjualnya, itunya, hasilnya, udah pandai itu yang bungsu. Pekerjaan pembuatan batik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan ketelatenan, ketekunan, dan kesabaran yang tinggi. Selain pekerjaannya yang jelimet atau rumit, peralatan yang digunakan untuk membuat batik tulis pun tergolong tradisional. Peralatan pembuatan batik tulis antara lain, satu canting tulis, yaitu sebuah alat untuk melukis motif-motif tertentu di atas sebuah kain. Dua gawangan, yaitu alat yang dipakai untuk membentangkan atau menyangkutkan kain agar mudah dibalik. Alat ini terbuat dari bambu atau kayu dengan ukuran tinggi sekitar 50-100 cm dan panjang 150-200 cm. Dua kaki gawangan dibentuk segitiga dan saling kait-mengait. Tiga wajan berfungsi sebagai alat atau tempat untuk mencairkan lilin. Wajan yang baik adalah yang terbuat dari tanah liat, karena dengan wajan yang terbuat dari tanah liat, maka suhu panas bisa lebih stabil dan tidak terlalu panas, sehingga lilin tidak cepat habis. Empat anglo digunakan untuk menjaga kestabilan suhu pemanas lilin. Anglo tersebut berbahan bakar arang. Pada saat sekarang penggunaan anglo banyak yang diganti dengan menggunakan kompor. Lima tepas adalah alat yang dipakai untuk membesarkan bara api dari anglo. Jika menggunakan kompor, maka alat tersebut tidak perlu dipergunakan. Enam, lilin atau malam berfungsi untuk menutup bidang atau pola batik terhadap warna-warna yang tidak diinginkan. Tujuh, saringan malam mempunyai fungsi untuk menyaring malam panas yang banyak kotorannya. Delapan, celemek adalah alat penutup aha pembatik agar tidak terkena tetesan malam panas pada saat canting ditiup. Sembilan, dingklik atau lincak fungsinya sama sebagai tempat duduk pembatik. Maka tidaklah heran jika mayoritas pekerja pembuat batik di desa Bentar adalah kaum perempuan yang secara kodrat memiliki bawaan yang telaten dan tekun, dengan peralatan dan cara pengerjaan yang tradisional. Untuk menyelesaikan satu kain saja, diperlukan waktu 10 sampai 15 hari. Ibu-ibu pekerja batik tulis di Salem bekerja dari jam 8 pagi hingga duhur. Dalam proses membatik dengan cara menulis, maka setelah canting dipegang dengan benar, dicelupkan pada wajan yang berisi cairan malam meridih. Apabila bagian awak-awak atau nyamplung telah penuh, barulah canting diangkat dan disiapkan untuk dilukiskan pada kain. Sebelum cairan malam dituliskan pada kain, maka cucuk canting ditiup terlebih dahulu sampai terdengar suara angin yang keluar dari nyamplung atau tempat cairan malam. Kain yang akan ditulis dimulai dari atas kemudian ke bawah dari bentangan kain. Jika cairan malam yang ada dalam canting telah habis dipakai membatik, maka nyamplung diisi ulang kembali sampai akhirnya selesai dalam mengerjakan membatik. Pekerjaan membatik yang dilakukan ibu-ibu di desa Bentar ada yang dikerjakan di tempat yang menyatu dengan rumah pengusaha batik. Ada pula yang dikerjakan di rumahnya sendiri atau dibawa pulang. Yang jelas pekerjaan yang dilakukan mereka masih tergolong padat karya, karena untuk satu kainnya mereka akan menerima upah antara Rp30.000 hingga Rp50.000 tergantung dari motif yang dibuat. Itu pun harus dikerjakan selama berhari-hari. Namun bagi mereka pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang menyenangkan dan tidak ada keluhan dari mereka meski upah yang mereka terima terbilang sangat minim. Sementara bagi pengusaha batik salem, biaya produksi untuk satu kain sekitar Rp55.000. Satu kain batik yang sudah jadi kemudian dijual ke pasaran dengan harga Rp80.000 hingga Rp150.000. Kecil memang hasil yang didapat dari penjualan kain batik salem setiap potongnya. Namun bagi para pekerja maupun pengusaha batik di salem, hal tersebut merupakan tantangan besar untuk lebih sukses di masa-masa yang akan datang.